Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih disini di channel kunci jawaban Pada video kali ini kita akan membahas buku Bupena Jilid 4D Tema 9 Kayanya Negeriku Pada penilaian akhir paket yang kedua yaitu mata pelajaran IPA dan... Eh sorry bukan IPA, PPKN dan SBDP Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi adik-adik yang sudah subscribe channel ini atau sedukungannya Dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di-skip Semoga kalian sukses dalam belajarnya Bagi adik-adik yang belum subscribe silahkan di-subscribe jika video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Untuk mempersingkat waktu langsung saja adik-adik dibuka bukunya halaman 100 Halaman berapa ini? Halaman 179 Kita mulai dari PPKN ya adik-adik ya langsung saja saya baca Nomor 1, sebagian penduduk di Jakarta tinggal di dekat sungai Kewajiban yang harus dilakukan penduduk Jakarta terhadap lingkungan di sungai adalah Jawabannya tidak membuang sampah ke sungai Nomor 2, hak yang didapatkan oleh nelayan apabila mereka menjaga kelestarian sumber daya alam yang ada di laut adalah Pilih silahkan antara A, B, C dan D Jawabannya ada dua disini adik-adik yang benar adalah yang A dan juga yang D Jadi jawabannya ada dua ya adik-adik ya Ada A boleh benar, D juga benar Nomor 3, kewajiban terhadap tumbuhan yang ada di halaman rumah adalah Jawabannya Menyiram dan memberi pupuk dengan rutin Nomor 4, melakukan reboisasi merupakan contoh kewajiban penduduk yang tinggal di daerah Jawabannya adalah dataran tinggi atau sekitar hutan Nomor 5, terdapat sungai yang besar di sebuah desa Penduduk di desa tersebut menggunakan air sungai untuk keperluan sehari-hari mereka Seperti minum dan mengairi sawah Menurutmu, apa hak dan kewajiban penduduk tersebut terhadap sumber daya air sungai di sekitarnya? Yang pertama, hak Haknya adalah dapat menggunakan air sesuai kebutuhan Kewajibannya adalah tidak mencemari air dengan limbah Sudah ada yang ditulis, silakan di stop videonya dan disalin jawabannya Kalau sudah kita lanjutkan ke nomor yang ke-6 Ayah Edo mengoleksi banyak raket kok dan sepatu olahraga Kegemaran yang dimiliki oleh ayah Edo adalah jawabannya yang B Yang D, domba bulu tangkis Jawabannya yang D, bulu tangkis Nomor 7, temanmu memiliki keberagaman membaca buku Sikap yang tidak boleh kamu lakukan saat melihatnya sedang membaca adalah Nomor 7, jawabannya Mengganggunya dan berisik Mengganggunya dan berisik Nomor 8, kakakmu bercita-cita menjadi seorang arsitek Sebagai adik yang mendukung cita-cita kakaknya Sikap yang patut kamu lakukan saat kakakmu meminta pendapat untuk gambarnya adalah Jawabannya adalah memujinya dan memberi saran Memujinya dan memberi saran Kita lanjutkan ke nomor 9 Nomor 9, nyepi dan galungan merupakan hari besar keagamaan yang dilaksanakan oleh penganut agama Jawabannya adalah Hindu Hindu nomor 9 Nomor 10, Daddy dan Jonas sedang mengerjakan tugas sekolah bersama Ketika tiba waktu untuk beribadah Apa yang seharusnya dilakukan Jonas dan Daddy Nomor 10, jawabannya adalah Mengambil waktu untuk beribadah dahulu Lalu melanjutkan mengerjakan tugas Silahkan di-stop videonya dan disalin jawabannya Nomor 11, faktor yang mempengaruhi keragaman suku bangsa di Indonesia adalah Kondisi geografis Indonesia yang berbentuk negara apa Jawabannya adalah Kepulauan Kepulauan Nomor 12, menghargai teman yang menggunakan logat berbeda Adalah sikap yang dilakukan untuk titik-titik bahasa daerah Jawabannya adalah melestarikan Jawabannya adalah melestarikan Nomor 13, Madi mengizinkan Jonas untuk terlambat datang saat kerja kelompok Di hari minggu agar Jonas bisa ke gereja terlebih dahulu Madi menunjukkan sikap bagaimana Jawabannya adalah toleransi antarumat beragama Saya ulangi Toleransi antarumat beragama Lanjut ke nomor 14 Rasa toleransi terhadap keberagaman harus kita miliki agar tidak terjadi Jawabannya adalah permusuhan dan perselisihan Saya ulangi Permusuhan dan perselisihan Nomor yang terakhir untuk PPKN nomor 15 Tuliskan 3 sikap yang dapat menciptakan kerukunan dalam keragaman agama Yang pertama adalah menghormati teman yang sedang ibadah Yang kedua tidak mengajak agama lain Yang ketiga memberikan kesempatan agama lain untuk beribadah Silahkan di stop videonya dan disalin jawabannya Kita lanjutkan ke bidang studi yang lain yaitu SBDP Nomor 1 Benda yang memiliki bentuk balok adalah Nomor 1 jawabannya yang C Yaitu lemari Nomor 2 Mencungkil adalah teknik membuat karya seni tiga dimensi dengan bahan dasar Jawabannya adalah tanah liat atau plastisin Saya ulangi Jawabannya adalah tanah liat atau plastisin Mana tadi Tanah liat atau plastisin Nomor 3 Sebelum gambar tiga dimensi disempurnakan Kita sebaiknya menggambar titik-titik terlebih dahulu Jawabannya adalah sketsa Tulisan sketsa seperti ini ada adik S-K-E-T-S-A Kemudian nomor 4 Contoh benda tiga dimensi yang terbuat dari tanah liat adalah jawabannya Patung Patung P-A-T-U-N Nomor 5 Buatlah sketsa karya tiga dimensi berikut Ada bola basket, kaleng susu, dan pohon beringin Yang A bola basket kurang lebih sketsanya seperti ini Yang B kaleng susu kurang lebih sketsanya seperti ini Yang C pohon beringin kurang lebih sketsanya seperti di gambar ini Silahkan di stop videonya dan di salin gambarnya Kita lanjutkan ke nomor 6 Perhatikan not angka berikut Tiga dua titik-titik, tujuh titik, satu lima, enam lima, enam lima Nada re atau dua Pada not angka tersebut memiliki nilai titik-titik ketuk Ini satu, dua, tiga Berarti ada tiga ketukan Nomor 6 jawabannya yang C Nomor 7 Tempo Marsya adalah tempo lagu yang dinyanyikan dengan tempo seperti orang berbaris Di bawah ini contoh lagu dengan tempo Marsya adalah jawabannya Yang C Bangun pemuda pemudi Nomor 8 Lagu bagimu negeri dinyanyikan dengan tempo apa Nomor 8 jawabannya adalah grafek atau sangat lambat Kita lanjutkan ke nomor 8 9 Teruslah kata dalam lagu berikut Yang memiliki nada tinggi dan nada rendah Burung kakak tua hingga di jendela Nenek sudah tua Giginya tinggal dua Oke kita kasih tahu dulu yang rendahnya adalah Kata burung hingga Nenek sudah tua Giginya tinggal Itu yang rendah Sedangkan nada yang tinggi adalah Kakak tua di jendela Tua Dua Silahkan di stop videonya dan disalin jawabannya Kita lanjutkan ke nomor 10 Perhatikan not balok berikut Tulislah not angka dari not tersebut di atas Jawaban nomor 10 ada ini ya Dedek 5, 3, 4, 2 1, 3, 6, 4 1, 6, 4, 4 Ini satunya titik atas ya Dedek Satu atasnya dikasih titik Sudah kalau sudah kita lanjutkan ke nomor 11 Tarian onel-ondel merupakan contoh tarian yang berasal dari daerah mana Jawabannya adalah yang A DKI Jakarta Nomor 12 berhatikan gambar berikut Skema gambar tersebut menunjukkan bahwa penari bergerak secara Nomor 12 Jawabannya adalah yang C Vertikal Dari bawah ke atas atau atas ke bawah Kita lanjut ke nomor 3 Tarian ini berasal dari Aceh Penari akan saling duduk berdampingan membentuk satu garis lurus Tarian ini dilakukan dengan iringan rebana dan dimainikan dengan sangat cepat Nama tarian tersebut adalah Jawabannya adalah Tari Apa yuk Adedek Tari Saman Seperti ini tulisannya Tari Saman Kita lanjutkan ke nomor 14 Aksesori yang sering digunakan dalam tari kupu-kupu dari daerah Bali adalah Nomor 4 jawabannya adalah Selendang dan Bando Saya ulangi Selendang dan Bando Nomor 15 Buatlah skema formasi pola lantai untuk 5 orang Penari A, B, C, D, E Dalam bentuk-bentuk sebagai berikut A Segi 5 Vertikal Zigzag Lingkaran Oke ini yang segi 5 Dikadik Silahkan stop videonya dan disalin Ini yang Pola zigzag Silahkan stop videonya dan disalin Di gambarnya Ini yang C Yaitu pola vertikal Dan ini yang D Pola lingkaran Sudah ya Dikadik paham ya Silahkan stop dulu videonya Jika adik-adik tidak terlalu jelas gambarnya Kalau sudah kita lanjutkan ke Nomor 16 Karya seni yang dibuat dengan menempel Kan bahan berupa daun mangga kering Biji kacang hijau dan ranting adalah Nomor 16 Jawabannya yang A Kolase Nomor 17 Perhatikan gambar berikut Gambar di atas merupakan contoh karya seni tempel Jawabannya adalah B Montase Nomor 18 Perhatikan langkah-langkah membuat mozik berikut Silahkan dibaca dulu ya Langkah-langkahnya Ada adik Saya langsung ke pertanyaannya Urutan yang tepat untuk membuat mozik adalah jawabannya yang B 2 1 4 3 2 Membuat pola di buku 1 Menempelkan satu persatu potongan kertas pada pola Berapa dulu lagi? 4 Dulu baru 3 Menggunakan alat bantu saat menempelkan potongan kertas Dan yang terakhir meletakkan hasil di ruang terbuka Jawabannya yang B Sekali lagi 2 1 4 3 Nomor 19 Menempelkan kain flanel Untuk membuat sarung bantal Merupakan contoh karya seni jenis Jawabannya adalah Aplikasi Atau karya seni aplikasi Lanjut ke nomor 20 Tuliskan 2 bahan alam yang biasa digunakan untuk membuat mozik Jawabannya adalah Biji kacang hijau dan kulit telur Saya ulangi Biji kacang hijau dan kulit telur Oke adik Cukup sudah Tuntas ya Penilaian akhir paket 2 PKN dan SBDP Baiklah adik Sampai disitu dulu Berjumpa kita pada video kali ini Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya Bagi yang sudah subscribe Terima kasih Bagi yang belum silahkan di subscribe Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan Dan di share kepada teman-temannya Kemarin akan juga terbantu Untuk bisa menyelesaikan Tugas-tugas yang ada di Buku Bupena Jelit 4D Tema 9 Kayanya Negeriku Penilaian akhir semester Paket 2 PPKN dan SBDP Mohon maaf dengan segala kekurangannya Terima kasih dan sampai jumpa